Usai bantai makedunia utara, ada kabar gembira untuk timnas U19 Indonesia Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Asisten pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan kabar gembira yang datang ke sekuat Garuda Muda usai mengalahkan makedunia utara Nova Arianto mengatakan, salah satu pemain timnas U19 Indonesia, Supriyadi, sudah pulih dari cedera Timnas U19 Indonesia, sebelumnya sukses mengalahkan makedunia utara dengan skor 4-1 di Stadion NK Junak Split pada hari Minggu 11 Oktober 2020 Dalam laga semalam, timnas U19 Indonesia tak diperkuat Supriyadi, yang tengah istirahat akibat cedera Cedera itu didapatkan ringer persebaya Surabaya tersebut saat timnas U19 Indonesia mengalahkan NK Dukopolse dengan skor 3-1 Supriyadi harus ditarik keluar pada babak pertama, setelah berbenturan dengan salah satu pemain klub lokal Kroasia tersebut Dokter timnas U19 Indonesia sudah menyatakan bahwa cedera yang dialami Supriyadi tidak terlalu parah Pemain bernomor punggung 6 di timnas U19 Indonesia itu memang harus beristirahat selama satu pekan Hari ini Supriyadi sudah mulai akan ikut latihan kembali bersama kami Kata Nova Arianto kepada wartawan Sesi latihan yang akan dilakukan timnas U19 Indonesia sebagai persiapan untuk melakoni laga terdekat Ya, timnas U19 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Makedonia Utara pada hari Rabu 14 Oktober 2020 Dalam pertandingan nanti, Nova Arianto tak bisa memastikan apakah Supriyadi bisa bermain atau tidak Semua keputusan itu ada di tangan pelatih timnas U19 Indonesia, Sintayong Mengenai Supriyadi bermain atau tidak, ia tergantung kondisi dari sang pemain dan juga keputusan dari coach Sintayong Ucap Nova Arianto Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih